Pada masa sekarang ini, internet merupakan hal yang wajib bagi semua orang. Ditambah lagi, keadaan saat ini, semua aktivitas serba dilakukan dengan menggunakan internet. Mulai dari bekerja sekolah berbelanja online, semua membutuhkan internet. Internet bisa diakses melalui paket data dan juga wifi. Untuk mendapatkan jaringan internet yang lebih baik, kamu sebaiknya menggunakan modem wifi. Modem wifi atau biasa disebut dengan Mifi adalah sumber internet penting. Ada berbagai jenis modem wifi murah yang bagus. Namun Anda harus teliti sebelum membeli supaya sesuai dengan kebutuhan. Di video berikut ini, 7 rekomendasi modem 4G terbaik yang sudah dirangkum Bagus ID. Dapatkan harga promo termurah, cek link pembelian di deskripsi. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Bagus ID dan dapatkan update produk teknologi terbaru di channel ini. Tak komsel Orbit Start A1. Modem ini bekerja dengan teknologi wifi sebesar 2.4 GHz dan bisa digunakan untuk 32 perangkat sekaligus. Pada bagian depannya, terdapat lima lampu indikator. Dari kiri ke kanan, kelima lampu tersebut adalah power indicator, network status indicator, wifi indicator, LAN 1 indicator, dan signal strength indicator. Di bagian atas terdapat tombol power dan WPS, serta bagian belakang terdiri dari slot SIM card, power input, LAN atau WAN port, dan reset button. Modem ini didukung oleh adaptor dan kabel RG45 yang bisa disambungkan ke bagian power input dan LAN atau WAN port. Modem Telkom Sel Orbit Start A1 di genderol dengan harga Rp 600 ribuan di toko online. Huawei E5576 Selain terkena sebagai produsen smartphone ternama dengan kamera ciamik berbekal lensa lecah, Huawei juga ahli dalam teknologi jaringan. Bahkan perusahaan asal China ini jadi salah satu yang pertama dalam mengembangkan 5G. Di antara banyaknya inovasi yang dilakukan Huawei dalam industri jaringan, salah satu produk paling dikenal buatannya adalah modem Wi-Fi. Di mana Huawei E5576 jadi yang terfavorit. Huawei E5576 telah mendukung jaringan internet 4G dengan kecepatan akses data hingga 150 Mbps dan mampu memberikan sambungan internet ke 16 perangkat sekaligus. Modem Huawei E5776 ini dibanderol dengan harga Rp 630 ribuan. 3. Huawei E5577 Max Rekomendasi modem Mi-Fi 4G terbaik berikutnya ada Huawei E5577 Max. Didukung dengan konektivitas 4G LTE. Mi-Fi ini memiliki kecepatan maksimal hingga 150 Mbps dan dapat digunakan 10 perangkat secara bersamaan. Untuk baterainya, perangkat ini dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas hingga 3000 mAh yang mampu bertahan hingga 12 jam penggunaan tanpa henti. Untuk tipe penjualannya, modem ini dijual dengan bandering dengan provider XL. Namun tak masalah karena tipenya sudah unlock, yaitu bisa untuk semua operator. Dibanderol dengan harga Rp 850 ribuan. Modem Wi-Fi Huawei ini bisa jadi alternatif pengganti jaringan kabel yang jarang ditemui di daerah tertentu. 4. BOL-TMF 90 Diakui harganya yang sangat terjangkau, Bolt MF 90 merupakan salah satu dari seri modem Rxete TN. Sudah didukung oleh konektivitas 4G. Produk Mi-Fi yang satu ini mampu diakses hingga 10 perangkat terhubung dengan kapasitas baterai 2300 mAh. Baterai tersebut diklaim hanya bisa bertahan hingga 6 jam penggunaan saja. Dan apabila 10 perangkat masuk dan mengakses modem Mi-Fi ini, kecepatan menjadi semakin lambat dan cukup sulit untuk berbagi jika kecepatan internetnya lambat. Pada bari Mi-Fi yang satu ini tersedia slot untuk microSD hingga 32GB yang bisa Anda gunakan untuk keperluan sehari-hari. Modem Bolt MF 90 dibanderol dengan harga Rp 300 ribuan di toko online. 5. Rolling Smart 4G LTE Harus mengganti-ganti jaringan saat bepergian, sekarang Anda tak perlu melakukannya lagi. Produk Mi-Fi yang satu ini dapat digunakan banyak negara hingga 185 negara. Jadi, saat sedang berwisata ke negara orang, Anda hanya perlu membeli satu SIM card saja. Anda sudah bisa membaginya ke keluarga ataupun teman-teman Anda. Untuk baterainya, salah satu modem Mi-Fi terbaik ini memiliki kapasitas hingga 2000 mAh dengan kecepatan 150 mbps. Pengisian baterai dari produk ini menggunakan microUSB yang bisa terhubung langsung dengan laptop ataupun powerbank. Jadi, Anda bisa dengan mudah mengisi baterai Mi-Fi yang satu ini. Untuk jumlah maksimal yang terhubung adalah 11 pengguna. Anda cukup menebusnya dengan harga Rp 600 ribuan saja untuk mendapatkan modem ini. 6. HKMG 008 HKMG 008 dirancang dengan bentuk yang unik dengan salah satu sebut memanjang. Warna yang ditawarkan juga membuatnya tampak elegan. Mungkin tampilannya sendiri mengingatkan kita kepada powerbank. Soal kemampuan, ia dibekali baterai berkapasitas di atas rata-rata modem Wi-Fi. Koneksi cepat dan diklaim telah mendukung pembunaan di 140 negara. Modem Mi-Fi yang satu ini cocok bagi Anda yang sering bepergian ke luar negeri tanpa harus repot memikirkan koneksi internet. Modem Mi-Fi yang dibanderol dengan harga Rp 600 ribuan ini sudah mendukung semua operator 4G di Indonesia dengan sambungan internet kelima perangkat sekaligus. Telkomsel Orbit Star 3 Modem ini dijual bundling bersama operator Telkomsel. Untuk 6 bulan pertama Anda akan mendapatkan paket data 25GB per bulan yang bisa digunakan sepanjang hari. Karena bisa dipakai untuk puluhan perangkat dalam satu waktu, produk ini cocok dipakai untuk kebutuhan kantor skala kecil. Modem ini juga menawarkan antena yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kecepatan data. Jika Anda tinggal di area yang sinyalnya tidak terlalu baik, Anda tentu akan membutuhkannya. Modem dengan kecepatan maksimal 150 Mbps ini bisa ditebus dengan harga Rp 500 ribuan saja. Dari ketujuh rekomendasi modem 4G di atas, mana yang menjadi pilihan Anda? Pastikan membeli melalui link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan harga promo dan gratis ongkir. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan tiap produk agar menemukan yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih telah menonton!